Saya akan meminta Sekretaris Jenderal, Pengurus Pusat Kagama, Bapak Ari Dwi Payana atau yang biasa kami panggil Agrab, Bli Ari. Kepada Bli Ari Ruang Virtual, saya serahkan sepuluhnya silakan Bli Ari untuk memberikan pengantar diskusi kita kali ini. Silakan Bli. Terima kasih Mas Andreas Marioto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Kagama, Salam Sehat. Ini semakin lama, semakin panjang salam kita ini. Ada Salam Kagama dan Salam Sehat. Pertama-tama saya ingin menyapa tamu kehormatan Harian Kompas dan Kagama pada siang hari ini. Yang saya hormati, Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Matunun Ibu sudah bisa hadir dalam kesempatan siang hari ini. Bapak Rektor Universitas Gajah Mada, Prof. Panut Mulyono. Selamat bergabung, Prof. Salam Sehat. Pimpinan Redaksi Harian Kompas. Mudah-mudahan hadir mendengarkan Mas Uta Dharma Saputra dan Bolo Kompas semuanya. Para narasumber, Ibu Mahatmi Parwita Sari Soronto, Direktur Ketenaga Kerjaan Bapenas. Terima kasih. Bapak Alisius Budi Santoso dari Apindo. Selamat bergabung, Pak. Ibu Eli Rosita Silaban. Selamat siang, Ibu Presiden KSBWSI. Profesor Dr. Tajudin Nurevendi, guru saya, mentor saya. Selamat bergabung, Prof. Dan teman-teman pengurus pusat Kagama dan para sahabat Kagama dimanapun berada yang saya hormati. Hari ini Kagama Universitas Gajah Mada dan Harian Kompas kembali menyelenggarakan webinar dengan tema strategi ketenaga kerjaan menghadapi bonus demografi dan perkembangan industri. Ini webinar yang kedua tahun ini. Tetapi kalau kita hitung, acara teras kita kerjasama antara Kompas dengan Kagama sudah berlangsung 35 kali. Bahkan sudah melahirkan satu buku, ini Bapak Ibu sekalian, bukunya berjudul dari Bulak Sumur untuk Indonesia. Ini kalau tertarik untuk membacanya silakan mendapatkan juga di toko buku Gramedia dan juga diterbitkan oleh Kompas. Hari ini kita berdiskusi tentang strategi ketenaga kerjaan menghadapi bonus demografi dan perkembangan industri. Tema diskusinya memang ditarik dengan prem yang lebih luas, dengan landscape yang lebih besar. Saya kira ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita menarik dalam prem yang lebih besar. Pertama karena isu ketenaga kerjaan ini bukan isu hari ini saja, melainkan isu masa depan kita, isu yang menentukan kelangsungan Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah penduduk sekarang ini keempat terbesar di dunia, jumlah penduduk tahun 2020 ini sudah dihitung oleh Kemendagri sekitar 268 juta. Dan kita lihat nanti 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun ke depan tentu ini akan bergerak lagi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Andreas Marioto bahwa tahun 2045, tepat Indonesia satu abad Indonesia Merdeka, kita sudah memiliki jumlah penduduk yang jauh lebih besar, mungkin sekitar 297 juta. Dan itu menyiratkan bahwa ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, bahwa isu yang kita bicarakan hari ini adalah isu yang juga menyangkut masa depan Indonesia. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, isu ketenaga kerjaan itu bukan isu sektoral saja, tetapi terkait dengan berbagai sektor yang lain. Saya menyebutkannya lintas sektor, multisektor, karena isu ketenaga kerjaan itu sangat dekat dengan isu-isu yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Isu kesehatan, isu pendidikan, isu pelatihan, dan termasuk juga terkait dengan isu ekonomi, dan industri, perkembangan industri, dan juga perkembangan pasar tenaga kerja. Oleh karena itu perspektif kita dalam melihat isu ketenaga kerjaan ini juga akan bersifat lintas sektor dan juga multisektor. Yang ketiga, isu ketenaga kerjaan itu bukan hanya isu pekerja yang existing saat ini, karena isu tenaga kerjaan juga isu para pencari kerja, para pengangguran yang belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga kalau kita membicarakan tentang isu tenaga kerjaan dan juga strategi ketenaga kerjaan, kita perlu melihat ini menjadi dalam perspektif yang lebih utuh, dari berbagai perspektif, baik itu perspektif pemerintah, dalam hal ini ada Bumenaker, ada Bapak Penas, perspektif dunia usaha yang kemudian kita minta dari Apindo mendapatkan pandangan-pandangannya, perspektif pekerja dari KSBSI, dan juga mungkin juga dari antara kita atau di antara peserta webinar adalah juga sedang mencari kerja. Kita akan mendapatkan juga perspektif pencari kerja. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, di tengah dari berbagai persoalan yang ada, saya kira salah satu kata kunci yang kita ingin dapatkan dari pertemuan ini adalah kebutuhan kita bersama untuk melakukan reform besar-besaran terkait dengan pertama penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Saya kira ini merupakan satu jawaban terhadap persoalan yang kita hadapi hari ini. Misalnya kalau kita lihat dari data, sebagian besar tenaga kerja yang kita miliki itu adalah lulusan SD dan SMP. 40,51 persen dari tenaga kerja yang ada ini adalah lulusan SD. 17,75 persen itu lulusan SMP. Jadi kita juga berhadapan dengan persoalan yang terkait dengan kualitas tenaga kerja yang kita miliki. Dan kalau kita lihat angka pengangguran pun dari sisi pendidikan, kalau kita melihat data BPS sekarang ini mulai Agustus 2020, pengangguran lulusan universitas sebanyaknya 981 ribu, kemudian pengangguran dari diploma itu 305 ribu, dari SMK. Nah ini menjadi satu isu bersama kita karena jumlah pengangguran dari SMK ternyata cukup besar, 2,3 juta. Dan pengangguran dari SLTA itu sekitar 2,6 juta. Dan pengangguran dari SLTP 1,6 juta. Dan pengangguran dari SD itu 1,4 juta. Dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya mempunyai masalah yang cukup serius mengenai bagaimana kita mendapatkan sumber daya manusia yang produktif dan berkualitas dengan kondisi di mana angkatan kerja kita, sebagian besar juga lulusan SD dan SMP, dan juga tingkat pengangguran kita juga dari 7 juta itu sebagian besar adalah SMK, SLTA, dan SLTP. Bapak-Ibu sekalian selain reform yang terkait dengan sektor pendidikan, dan itu juga akan mempengaruhi kualitas tenaga kerja yang kita miliki, kita juga harus membicarakan secara lebih tajam bagaimana reform yang harus dilakukan untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Saya kira isu hari ini adalah di tengah jumlah pengangguran yang cukup besar, 7 juta kemudian ditambah dengan angkatan kerja baru, maka yang menjadi PR kita adalah bagaimana membuka lapangan kerja yang seluas-luas. Tentu apa yang dilakukan hari ini adalah bagian dari upaya untuk melakukan reformasi struktural terhadap upaya untuk mendapatkan, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, termasuk mempermudah orang untuk berusaha, mempermudah melakukan perbaikan juga dalam ekosistem berusaha, sehingga lapangan kerja baru semakin banyak terbuka, dan juga ini akan menjadi solusi dari pengangguran dan juga pekerja angkatan kerja baru yang semakin banyak. Yang terakhir, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa kita juga mempunyai PR yang tentu saja harus kita ikuti dengan gagasan reform terkait dengan bagaimana membangun kehidupan berusaha dan juga hubungan industrial yang lebih berkeadilan di Indonesia. Dan saya berpandangan bahwa isu ini adalah isu bersama kita, karena kita tidak hanya melihat Indonesia dalam satu perspektif pekerja atau perspektif pengusaha, tetapi sebaiknya kita melihat Indonesia dalam perspektif Indonesia Incorporated, Indonesia sebagai satu kesatuan yang punya tantangan bersama di masa depan. Bapak-Ibu yang saya hormati, pertemuan ini, webinar ini, kita harapkan menjadi titik temu dari berbagai pandangan yang ada, bukan titik tengkar dari yang kita miliki, tetapi kita dorong bagaimana titik temu ini bisa menjadi jalan perubahan untuk Indonesia yang lebih maju, yang seperti yang disampaikan Mas Andreas Marioto tadi, Indonesia keluar dari jebakan Middle Income Trap tahun 2045 menjadi Indonesia yang masuk dalam kategori negara maju. Sekiranya itu yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar webinar pada siang hari ini. Selamat berdiskusi, semoga kita berdiskusi dengan Gayeng, Kuyub Rukun, dan Migunani seperti moto yang dimiliki oleh keluarga alumni Kejamada. Kuyub Rukun, tetapi Migunani. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.